Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Selamat berjumpa kembali bersama Mang Akil Itu Ariel Guga, bukan Mang Akil Oh maaf Mang, tidak ada maksud Yaudah lanjutin aja Mang Oke siapa takut Thank you Google Oke kawan-kawan kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil Dalam kesempatan kali ini Mang Akil kembali akan berbagi Soal-soal yang ada kaitannya dengan soal CPNS Yang insya Allah akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan Baik untuk mempercayai paku kita langsung diikut DKP Kaitannya dengan negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan berkuantor Sebetulnya materi ini sudah kita pelajari dulu waktu kita masih duduk di bangku SMA kelas 10 Tapi kan sayang kita langsung sajana ya Oke gak apa-apa kalau langsung sajana kita bahas bareng-bareng aja ya Baik disini sudah saya jadikan sebuah masalah Namun apapun masalahnya menemunya Tebo atau sosial selalu hadapi masalah dengan seniman Jadi SMAI PUS SOLUSION Biar apa? Iya betul biar ada inspirasi gitu ya Nah kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa ada pernyataan berkuantor Ini disebutnya pernyataan berkuantor Jadi tema kita kali ini ada pernyataan berkuantor Apa yang disebut dengan pernyataan berkuantor itu? Berkuantor Jadi yang disebut dengan pernyataan berkuantor itu Kalau dia pernyataannya menggunakan kata semua Semua atau ada juga dia yang pakai beberapa Kata beberapa atau ada Atau juga sebagian Nah ini maka dipastikan bahwa dia itu disebut dengan pernyataan berkuantor Nah kalau pakai kata semua maka itu disebutnya berkuantor universal Sementara kalau kata beberapa maka ya disebutnya berkuantor eksisensia Nah nanti kita akan punya ingkaran Ingkaran dari semua Ingkaran dari semua itu semuanya kan begini ya negasinya Ingkaran dari semua yaitu beberapa Begitu beberapa Atau ada atau sebagian Atau kita juga boleh dengan menyisipkan kata tidak semua di depannya In front of sentence-nya Di depan kalimatnya Tidak semua Artinya kalau tidak semua berarti ada Nah gitu ya Maka untuk menyelesaikan soal ini Berarti nanti si semuanya ini harus kita ubah Menjadi kata tidak semua atau beberapa Gitu ya Jadi untuk soal yang pertama ini yaudah kita cek Kalau misalkan dia masih kata Karena yang ditanyakan adalah negasi ingkaran Jadi kalau di option ada yang masih yang menggunakan kata semua Maka itu bisa dipastikan ya bukan solusi Ini bukan, ini bukan Nah ini tidak semua pakai juga nih Tidak semua bilangan prima adalah bilangan asli Yang cek beberapa bilangan prima Oke Jadi nanti untuk kasus ini nanti ingkarannya ada dua Satu Ingkaran dari semua apa? Tidak semua kan? Jadi nanti Tidak semua Bilangan prima Bilangan prima Adalah bilangan asli Adalah bilangan asli Pokoknya Untuk menjadikan Atau mencari ingkarannya Gitu ya maksudnya Maka kita buat kalimat ini Sekurang-kurangnya Ada satu bilangan prima Yang bukan bilangan asli Gitu Kalau tidak semua Berarti ada kan Sekurang-kurangnya bilangan prima Yang bukan bilangan asli Gitu kan ya Tidak semua bilangan prima Ada bilangan asli Berarti kalau begini artinya Mengandung makna bahwa Ada sekurang-kurangnya satu bilangan prima Yang bukan bilangan asli Gitu Karena tidak semua Berarti ini satu Nih Yang kedua Kalau mau pakai kata ada boleh Ada Ada atau beberapa Boleh saja Beberapa bilangan prima Bilangan prima Bukan bilangan asli Pakai kata bukan disininya Bukan bilangan asli Jadi gini permasinnya ya Jadi untuk membuat Pernyataan Berkuantor Maka permasinnya Kalau mau pakai kata tidak semua Cukup di depan aja Tidak semuanya Kalau mau pakai ada Batu beberapa disini Lalu disini tambahin bukan Di tengahnya Begitu kawan-kawan Cek di option ada enggak Tidak semua bilangan prima Ada bilangan asli Nah berarti ini Jawabannya yang A Gitu ya Karena apa Karena tidak semua Kalau tidak semua Berarti beberapa bilangan prima Tidak ada yang bukan bilangan asli Gitu maknanya Nah maknanya gimana Jadi makna Makna kalimat ini kan bernilai benar Bahwa semua bilangan prima itu Bilangan asli Nah tugas kita Menjadikan Bahwa kalimat ini Ada sekurang-kurangnya Satu bilangan prima Yang bilangan-bilangan asli Jadi yang ini Makna ini sebetulnya Yang poin E Itu makna Makna yang akan kita cari Buat dia menjadi Sekurang-kurangnya Ada satu bilangan prima Yang bukan bilangan asli Itu maksudnya Kalau ini beberapa bilangan Bilangan asli Kalau ini mah Berarti masih bagian dari sini dong Kan semua bilangan prima Bilangan asli Beberapa bilangan prima Adalah bilangan asli Ya udah berarti ini Bagian dari sini Jadi ini juga kurang Kalau ini memang Depedisinya yang akan kita cari Gitu Jadi mantap Next berikutnya Ingkaran pernyataan Semua siswa menganggap Matematika sulit Berarti kalau mau pakai kata Tidak Satu Tidak Semua Apa Laki-laki Bukan Lagi di dulu lagu itu Tidak semua siswa Menganggap 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 Matematika sulit Berarti maknanya gimana nih Matematika itu kan dianggapnya sulit Oleh semua siswa Kalau ada Kalau tidak semua siswa Menganggap matematika sulit Artinya ada Ada beberapa siswa yang Menganggap matematika Tidak sulit Gitu kan Kalau mau pakai kata Tidak semua Kalau mau pakai kata ada Berarti disini harus ada Ada Atau beberapa ya Beberapa Siswa Menganggap Menganggap Apa menganggap Matematika Pakai kata tidak Tidak sulit Tidak sulit Tidak sulit Ada kata ada Atau beberapa Dan pakai tidak Kalau mau pakai kata Beberapa dan ada Nah Kalau tidak Kalau kita mau pakai kata tidak Yaudah pakai kata tidak Didepan Semua Gitu Ada gak disini Oh ternyata di option Ini Kalau ingkaran semua Kan tadi sudah dikatakan Secara cepatnya Ini kalau ada kata semua Gak mungkin Gak mungkin semua Tinggal ini tiga Lalu cek Ada siswa menganggap Matematika tidak sulit Oh yaudah Berarti yang jawabannya Yang paling cepat ada yang Kalau yang B Ininya tidak diingkarkan Tidak diingkarkan Tidak diingkarin Gitu ya Tidak dinegasiin Nah yang ini Karena kalau Pengertian ini Beberapa siswa menganggap Matematika sulit Yaudah berarti ini Bagian dari sini Bagian dari ini Kalimat ini Gitu Maksudnya gimana Kan semua siswa menganggap Matematika sulit nih Misalkan siswanya ada Tiga puluh orang A B C D Nah Jadi kalimat yang B itu Sama aja dengan A menganggap Matematika sulit Berarti ini sama dengan Bagian dari sini Gitu Bagian dari semua siswa Menganggap sulit Ketika A menganggap Semua siswa menganggap sulit Itu sama artinya Dengan A menganggap sulit B menganggap sulit C menganggap sulit D menganggap sulit Dan seterusnya gitu Begitu kawan-kawan ya Begitu juga dengan C Ada siswa menganggap Matematika sulit Sama Karena beberapa itu Sama dengan ada Gitu Ini wrong Jadi jawaban yang lewat Ada yang A Bagian itu Mantap Kalau mantap Lanjut berikutnya Negasi dari penyertaan Semua manusia Membutuhkan oksigen Ingat Negasi dari semua Kan gak mungkin semua Nah yang semua Berarti bukan Yang sekurang-kurangnya Ada satu manusia Yang tidak membutuhkan oksigen Ini hanya definisinya Kita akan membuat Definisi seperti ini Beberapa manusia Membutuhkan oksigen Ini juga bagian dari sini Semua manusia Membutuhkan oksigen Termasuk A Membutuhkan oksigen B Membutuhkan oksigen C Membutuhkan oksigen D Membutuhkan oksigen F Dan seterusnya Ketika ada beberapa Manusia membutuhkan oksigen Ini sama aja dengan A membutuhkan oksigen Loh Kalau begitu Ini bagian dari sini Duga dong Nah berarti ini Juga bukan Ada manusia Membutuhkan oksigen Juga bukan Ada manusia Tidak membutuhkan oksigen Nah kalau mau ini Berarti Jawaban yang lewat Adalah yang Kalau mau pakai kata ada Ingat Kasih kata ada di depan Lalu sisipkan kata tidak Nah di Gimana Disisipkan Lalu sisipkan Dimana berarti Di tengah-tengah Atau dimana Yang enak didengar Gitu ya Oke Kalau mau pakai kata tidak semua Berarti tinggal pakai kata tidak semua Tidak semua Manusia Gitu ya Bukan lagi-lagi Tidak semua Manusia Membutuhkan Membutuhkan Oksigen O2 Artinya Kalau tidak semua manusia Membutuhkan oksigen Ada Gitu kan Ada manusia yang Tidak membutuhkan oksigen Gitu kawan-kawan Jadi Yang sama dengan Masalahnya yang Yang poin A Begitu Unseen Mantap Next Kalau mantap Lanjutin Masih ingkaran pernyataan Tapi sekarang dibalik nih Kalau tadi mas semua jadi beberapa Kalau sekarang beberapa Nah Gimana kalau beberapa Yaudah berarti beberapa ini Rubah jadi semua Ingkarannya semua Berarti yang ada kata beberapa Atau ada Itu berarti bukan opsien Karena ingkaran dari beberapa Gak mungkin beberapa lagi Ini bukan Ini bukan Tinggal dua nih Semua peserta ujian Tidak membawa kalkulator Semua peserta ujian Membawa kalkulator Gimana nih Nah kalau untuk kasus ini Beberapa kita jadikan semua Beberapa peserta ujian Ujian Lalu ini Kita tambahin tidak juga Tidak Semua siswa tidak Semua peserta ujian Gitu ya Bukan Bukan siswa Tidak membawa kalkulator Berarti ini ingkarannya Tidak membawa kalkulator Kalkulator Gitu ya Kenapa Karena ingkaran dari ini Coba kita buat Tidak semua Peserta ujian Gitu ya Tidak semua Peserta ujian Peserta ujian Tidak semua peserta ujian Apa Kalau kalimat Tidak membawa kalkulator Tidak semua peserta ujian Tidak membawa kalkulator Berarti kalau begitu Tidak Tidak Membawa kalkulator Membawa Membawa Kalkulator Kalkulator Gitu ya Ini ingkarannya nih Ingkarannya Atau Kalau tidak semua kan Artinya beberapa ya Ada Ada peserta ujian PU lah Peserta ujian ya Tidak ingkaran Pakai kata tidak juga kan Tapi disini ada tidak Tidak kali tidak Mimin kali min Mimin kan Mimin please Berarti ada peserta ujian Membawa Membawa Kalkulator Tuh kan jadi begini Atau ini ada Ada itu apa Beberapa Ada itu atau beberapa Beberapa peserta ujian Membawa kalkulator Berarti yaudah Berarti Opsi yang tepat Untuk menjawab ini adalah ini Semua peserta ujian Tidak membawa kalkulator Artinya semuanya Tidak membawa kalkulator Gitu Ya ingkarannya apa Berarti Ada peserta ujian Yang membawa kalkulator Gitu Ya Berarti jawaban yang Yang lebat adalah Semua peserta ujian Tidak Yang A berarti ya Kalau yang B Semua peserta ujian Membawa kalkulator Nah Berarti ini mah Bagian dari sini Ya Ini itu bagian dari sini Berarti bukan ingkaran Kalau semua peserta ujian Membawa kalkulator Nah Beberapa peserta ujian Membawa kalkulator Itu bagian dari sini Nah Sementara yang kita Butuhkan adalah Ingkarannya Bukan ini Ya yaudah yang A Jadi kasih semua Lalu disini Kasih tidak A-A Gitu ya Kenapa Karena tadi Ingkaran dari semua Itu ada Lalu di ujung Di tengah-tengah Kita sisipkan kata tidak Min kali min Jadi mi min Gitu kan ya Jadi jawaban yang Yang paling tepat Itu yang A Begitu kawasan Unsend And equation EJJ Steady steady Mantap Kalau mantap Next Number berikutnya Number 5 Ingkaran pernyataan Semua orang bersungguh-sungguh Semua orang yang bersungguh-sungguh Akan berhasil Yaudah Berarti ada dua kemungkinan Satu Tinggal sisipin Sisipin Tinggal tambahin kata Tidak in front of sentence Tidak semua Orang Tidak semua orang ya Yang bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh Akan berhasil 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 Artinya apa Artinya ada nanti Yang orang bersungguh-sungguh Tapi tidak berhasil Gitu Gitu Makna dari sini Ada sekurang-kurangnya Satu orang yang Bersungguh-sungguh Tapi tidak berhasil Gitu Yang kedua Kalau mau pakai kata Tidak semua Kalau mau pakai kata ada Berarti beberapa Atau ada Beberapa orang Yang Bersungguh-sungguh 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 Ini bagus sekali Tulisannya Tidak berhasil Pakai kata tidak Disisipin disini Tidak berhasil Gitu Ada nggak nih Semua orang Tidak semua orang Yang bersungguh-sungguh Tidak akan berhasil Berarti bukan ya Harusnya nggak pakai Tidak lagi disini Jangan pakai Tidak lagi Ini salahnya disini Beberapa orang Yang bersungguh-sungguh Tidak berhasil Beberapa orang Yang bersungguh-sungguh Tidak berhasil Oh berarti jawaban Yang berhasil Aduh yang B Kalau ini ada orang Yang bersungguh Tetapi tidak berhasil Bukan Nggak ada tetapinya Nggak ada dannya Nggak ada ataunya Gitu ya Jadi jawaban yang Bersungguh-sungguh-sungguh Adalah yang B Begitu Kawan-kawan Understand Ini kesehatan Iji-ji-ji Mantap Terima kasih Sudah menonton Mang Akil Mengucapkan Selamat belajar Semoga berhasil Amin See you next Sub indo by broth3rmax